Teman-teman ingin buah anggurnya mulus seperti ini Tidak bercak-bercak Ini caranya Oke teman-teman Ini kita bikin video Ini banyak sekali teman-teman yang Bingung Untuk Waktu penyemprotan kapan yang pas Untuk tanaman anggur Jadi kemarin saya sempat bikin konten Yang saya cantumkan Di deskripsi bisa di cek Jadi ketika bunga mekar Atau terjadi bunga muncul Brokoli Apakah bisa disemprot Jadi kita semprot untuk Fungisida dan insek Untuk pencegahan hama yang mengganggu Bunga Jadi kapan waktu pas dilakukannya Ini akan saya jelaskan Sharing dari saya Untuk waktu proses Penyemprotan yang Tepat Ini dilihat dulu Untuk bunga-bunganya Nah disini juga Ini varian tamaki Nah ini beberapa waktu yang lalu Kita lakukan penyemprotan Jadi saya menggunakan Amistar dan Abasel Jadi untuk pencegahan Hama jamur Dan untuk Hama trip Jadi ini bisa dilihat Daundanya sangat sehat sekali Teman-teman Tapi kita juga harus Tahu timing yang pas Untuk penyemprotan Jadi ini sudah selesai penyerbukan Ini sudah terlihat jadi Beri anggur ya Ini sudah penyerbukan Jadi putih dan benang sari Sudah ketemu Ketika sudah ketemu Terjadi proses penyerbukan Seperti ini Ini sudah bisa dipastikan Akan menjadi Buah anggur Jadi Dalam penyerbukannya Tidak gagal Atau Berhasil Nah untuk Waktu penyemprotannya Yang pas Itu Seperti ini Jadi Brokoli muncul Belum terjadi proses Dari penyerbukan Jadi ketika Masih seperti ini Ini lebah Belum mendekat Atau Belum mekar Jadi belum ada proses penyerbukan Ini bisa disemprot Jadi tujuan dari penyemprotan Itu biar daun-daun ini sehat Ini varian aroma Dilek ini Biar daun ini sehat Dan Nanti berinya Tidak terganggu Hama trip Yang menyebabkan Dari buahnya menjadi Burik-burik Jadi ketika Kena hama Buahnya jadi burik Dan menjadi kerdil Itu salah satu Hama yang harus Kita atasi Jadi Penyemprotan tetap dilakukan Tapi ketika Proses penyerbukan Kita Hentikan Untuk proses penyemprotan Nah untuk kondisi Seperti ini Ini sudah Proses penyemprotan ya Ini Dibantu lebah Jadi Putih dan benang sarinya Ini pada jatuh Jadi lebah dan angin Menggoyang dari Bunga-bunga ini Dan terjadi Laki-laki dan betina Putih dan benang sarinya bertemu Terjadi proses penyerbukan Dan nanti menjadi Buah anggur Nah untuk hal seperti ini Untuk kondisi seperti ini Ketika sudah mekar Dan terjadi proses penyerbukan Kita jangan lakukan penyemprotan Karena nanti akan Merusak dari bunga-bunga ini Jadi bunganya akan rusak Jadi lebahnya juga nanti bisa Mati terkena Pestisidanya Jadi Untuk proses seperti ini Kita hentikan Nah kita lakukan lagi penyemprotan Setelah Menjadi Beri Atau buah Kecil-kecil Kita lakukan penyemprotan lagi Nah untuk seperti ini Ini baru saya hentikan Penyemprotan Ini lebah-lebah baru Mendekat Untuk Mengambil nektar Atau madunya Dan terjadi proses Penyerbukan Alamiah Jadi proses penyerbukan Anggur itu bisa dibantu Angin dan Lebah Jadi ada Beberapa cara Untuk terjadi proses penyerbukannya Ini putih dan benang sarinya Ketemu terus jatuh Dan terjadi Proses penyerbukan Nah ini kalau Buah anggur kita lakukan penyemprotan dan perawatan Buahnya jadi mulus-mulus seperti ini Tidak burik-burik Karena yang biasa menyebabkan burik dari buah anggur itu Adalah hama jamur Dan trip Biasanya itu Jadi kita lakukan penyemprotan berkala Jadi prosesnya seperti di depan tadi Dan hasilnya bisa Seperti ini Ini jenis Ini jenis Semel Varian semel ini Nah ini yang varian sudah Selesai proses penyerbukan ini Bisa dilihat Ada sudah terjadi Beri Atau pentil dari anggur ini Ini dalam waktu 2-3 hari Kedepan Setelah semuanya selesai Kita lakukan proses penyemprotan lagi Tujuannya biar Buahnya tidak burik Tidak terganggu hama atau jamur Jadi kuncinya teman-teman Kalau mau pohon sehat dan buah sehat itu Satu kuncinya Dia dirawat dan bebas dari hama Dan bisa dilihat dari daun-daun yang sehat seperti ini Kalau daun sehat seperti ini Tidak ada jamur Tidak ada jamur Karat daun Atau powder medio Atau Amun tepung Jadi buahnya biasanya Mulus-mulus Seperti di depan tadi Jadi Kuncinya adalah Perawatan Ketika Kita rawat dengan bagus Buahnya juga Akan Bisa bagus pula Ini yang varian yang lain ini Bunganya juga banyak sekali ini Ini termasuk varian baru juga Ini andri 53 ini Ini bisa dilihat bunga-bunganya Ini dalam waktu 2 hari ke depan Ini terjadi proses penyerbukan Jadi sudah Tidak kita semprot Kita semprotnya sudah Kemarin Ini bunga-bunganya Cukup banyak teman-teman Dari Satu Batang tersier aja Tumbuh 2 tunas yang Membawa 4 dompol ini 1, 2, 3, 4 Jadi seperti itu teman-teman Kita harus tahu Waktu dan timing yang pas Untuk proses penyemprotan Biar pohonnya sehat Tapi juga Tidak terganggu Dalam proses penyerbukan Dan pembuahnya Kalau untuk kondisi Tidak berbunga Atau tidak terjadi Proses penyerbukan Pohon anggur bisa disemprot Kapan aja Sehat-sehat daunnya Terima kasih Salam sehat selalu Salam Jogja Anggur Terima kasih